Kasus pembunuhan Vina yang dilakukan oleh anggota geng motor di Cirebon, Jawa Barat, kini viral di media sosial setelah kisahnya diangkat ke layar lebar. Diketahui ternyata masih ada tiga pelaku penganiayaan Vina yang belum tertangkap. Sudah delapan tahun sejak Vina dibunuh dan diperkosa oleh sebelas orang anggota geng motor, tetapi hanya delapan orang pelaku yang berhasil ditangkap. Tiga lainnya masih buron sampai sekarang. Dari ketiga pelaku yang masih buron tersebut, salah satunya disebut otak dibalik kasus tersebut, yakni Pegi alias Perong. Sementara dua orang lainnya yaitu Andi dan Dani. Kakak Vina, Marliana mengungkapkan, pihak keluarga sangat senang peristiwa tersebut diangkat ke layar lebar, sehingga petugas kepolisian kembali mencari tiga orang pelaku yang masih buron. Dari awalnya sebelas orang, delapan orang tertangkap, tiga lagi belum. Sampai selesai sidang belum ada kabar beritanya yang tiga ini. Barangkali melalui film Vina ini diangkat lagi, kasusnya. Sekarang Polda sudah bergerak jadi keluarga senang, tidak sia-sia kami nyetujuin dibuatnya film ini. Karena kasusnya diangkat lagi, ungkapnya saat ditemui di kediamannya, Rabu, 15 Mei 2024. Diketahui, Vina yang saat itu duduk di bangku kelas 2 SMK, dibunuh oleh 11 orang anggota geng motor di Jalan Raya Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, pada 2016 lalu. Vina ditemukan tewas bersama pacarnya Eki di trotoar jalan. Awalnya, kasus tersebut dilaporkan sebagai kecelakaan tunggal, tetapi setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut, ternyata Vina dan kekasihnya merupakan korban pembunuhan. Saat ini kasus tersebut ditangani oleh Polda, Jawa Barat.